Hai 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 hey yo what's up guys balik lagi bersama gua fadli us yang pastinya di game freefire battleground ya kan ya guys pada video kali ini gua mau kasih tutorial kepada kalian itu cara pasang map Graveline di freefire biasa ya guys ya Nah bagi kalian yang ingin memiliki Map Graveline yang tidak ada rumahnya kalian bisa simak aja video sampai selesai jangan kalian skip supaya tidak ada salah paham cuy oke oke kalian bisa lihat di sini guys dipunya gua tuh enggak ada ya guys ya yang tulisannya tuh Graveline yang di bagian sini yang warna kuning dipunya gua gua tuh enggak ada gesek karena gua pakai freefire biasa untuk cara atasnya tuh enggak ada cuy enggak ada enggak ada gesek cara biar muncul tuh enggak ada cuy caranya gimana gua enggak tahu ya bisa tapi sini kalian tenang karena kalian bisa mengambil map dari temen kalian memiliki aplikasi freefire Max kalian bisa minta kodenya ya gesek ataupun bisa salin aja cuy kode yang gua taruh di kolom komentar oke atau kalian bisa tulis ya gesek kalian tulis di buku dulu Nah setelah itu kalian tulis di HP kalian cuy kayaknya kalau di komentar tuh enggak bisa disalin ya bisa bisanya ditulis satu-satu cuy oke untuk cara pasang mapnya tuh sangat gampang kalian tinggal aja klik di bagian meja kerjaku Nah oke setelah begini kalian tinggal tekan aja ini cuy gambar pencarian ini kalian tinggal klik aja oke setelah begini kalian tinggal tempel kode yang udah gua taruh di kolom komentar tadi ya guys ya kan tinggal tempel aja disini oke dan kalian klik oke setelah itu kalian tinggal cari cuy mapnya oke 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 jika sudah begini kalian tinggal klik aja gambar bintang ini ya gesek kalian tinggal klik aja gambar bintangnya oke setelah begini kalian tinggal pilih aja map yang bagian satu cuy oke kalian tinggal pilih aja satu itu klik oke dan kalian klik pilih oke dan kalian klik tumpangi kalian klik konfirmasi oke sampai ada tulisannya telah berlangganan oke kalian tinggal klik silang aja cuy oke nah disini untuk roomnya tuh globalnya unlimited ya gesek ini udah gua atur-atur cuy disini 6 orang terus mode kelas kuat dan globalnya tuh unlimited cuy oke dan tinggal kalian klik aja buat room jika kalian memiliki CR biru ya gesek atau custom room grafline cuy klik 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 aja buat room oke dan kalian tinggal beri password cuy 123456 passwordnya sesuka kalian ages ya dari sini udah gua setting setting cuy disini jumlah pemainnya 12 ya gesek satu tim tuh enam orang cuy oke udah gua atur-atur cuy dan kalian untuk dualnya unlimited ya gesek kalian tenang aja oke dan kalian klik konfir oke dan kalian tinggal invite temen kalian cuy oke oke tinggal main aja cuy ke-sekerja ya atau ke-sekerja ya ke-sekerja ya ke-sekerja ya Unlimited ya guys ya kalian bisa lihat disini Oke bentar Nah ini kalian bisa lihat disini Keluarnya gak habis-habis cuy Bentar sorry ngelike ya guys ya jaringan gue ngelike cuy Oke kalian bisa lihat disini Keluarnya gak habis-habis Oke Kalian guys mungkin cukup sekian video dari saya Semoga cara ini bermanfaat Gua FADBUS Mundurkan diri Bye bye